Halo, pada kesempatan kali ini kita akan melihat tentang jumlah riman dan apa itu integral tentu. Nah ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang notasi sigma. Nah kali ini kita akan melihat tentang jumlah riman dan integral tentu. Baik, yang pertama adalah kita lihat dulu luas di antara kurva dan sumber horizontal. Jadi luas di antara kurva dan sumber horizontal itu adalah yang, ini sumber horizontalnya biasanya dilambangkan dengan X ya, yang kita tahu biasanya. Nah kemudian ada kurva, kurva ini ya maksudnya adalah grafik fungsi Y sama dengan FX. Nah kurvanya itu yang ini ya, yang biru ini, yang biru tua. Nah luas di antara kurva dan sumber horizontal itu adalah daerah yang diarsir biru muda. Nah kemudian disini ada batasnya ya, jadi dari A sampai B. Jadi yang diambil itu cuma dipotong yang potongan ini ya, potongan ini saja. Nah bagaimana caranya kita, kalau kita lambangkan dengan ini dengan A luas ini ya, nah bagaimana cara kita menghitungnya? Nah itulah yang akan kita coba lihat pada video kali ini. Nah pertama, kita menghampiri dulu nilai A. Jadi bagaimana cara menghampirinya? Menghampiri itu kan mendekati ya, jadi tidak persis tapi mendekati nilai A. Yang pertama kita lakukan itu adalah kita mempartisi. Partisi di sini artinya adalah memotong-motong bahasanya ya. Memotong-motong, jangan, oke lah, memotong, tidak, 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 tidak baku. Nah memotong-motong sumbu X ya, sumbu X di sini tentu saja tadi kan kalau kita lihat itu dari A sampai B. Yang inilah kita potong. Jadi ini kita potong-potong ya, jadi beberapa interval gitu. Nah, ya di sini ilustrasinya pertama ini kita lihat X0, kita potong ini X0-nya adalah A, kemudian Xn-nya adalah B. Ya misalkan kita memotong menjadi N potongan ya, jadi di sini potongannya bisa saja tidak selalu sama besar, bisa ada satu lebih besar dari yang lain, itu tidak masalah, atau sama besar boleh. Oke, nah di sini ini interval yang pertama, potongan pertama dari sini sampai sini, kemudian ini potongan kedua dari sini sampai sini, potongan ketiga dari sini sampai sini, dan seterusnya gitu sampai potongan ke N, misalkan ini ada N potongan. Nah, panjang intervalnya itu yang pertama itu kita notasikan dengan delta X1, kemudian panjang yang kedua itu delta X2, panjang yang ketiga delta X3, dan seterusnya sampai delta Xn. Nah, kalau misalkan ini sama panjang, ya kita bisa notasikan dengan delta X saja, jadi tidak ada perbedaan gitu ya. Nah, di sini ada keterangannya, yaitu delta X itu adalah panjang interval ke I, jadi ini delta X1 panjang interval 1, delta X2 panjang interval 2, delta X3 panjang interval 3, delta Xn panjang interval ke N. Nah, kemudian di sini ada titik-titik ujung intervalnya, yang paling kiri itu adalah X0, ini adalah titik A, kemudian ujung kanannya interval pertama itu adalah X1, kemudian ujung ke, ini sekaligus menjadi ujung kiri dari interval kedua, kemudian yang ujung kanan interval kedua itu adalah X2, yang sekaligus menjadi ujung kiri dari interval ketiga, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita potong. Nah, kemudian di dalam interval ini kan ada banyak titik. Nah, kalau kita ambil satu titik sampel, tidak harus sampel ya, jadi di mana-mana kita ambil di sini, nah kita ambil satu titik, nah nanti titik ini kita notasikan dengan X1 bar, kalau dia di interval 1, kemudian di interval 2, X2 bar, ya bisa saja dia X1 ini kita ambil sebagai X2 bar, atau pokoknya titik di dalam interval ini. Bisa di ujung kiri, bisa di ujung kanan, bisa di tengah-tengah, bisa juga di sini-sini, pokoknya sebarang. Nah, kalau kita ambil dia di interval 3, jadi X3 bar, dan seterusnya kalau di interval N, jadi XN bar, atau secara umum, XJ bar itu titik dalam interval ke-J. Nah, partisi ini, potongan-potongan ini kita notasikan dengan P, yaitu kita sebut sebagai partisi dari interval tutup AB. Jadi, potongan-potongan ini, itu adalah part P dari interval AB. Nah, kemudian, setelah kita punya partisi, kita bisa menghampiri kurva yang tadi, jadi kurva yang ini tadi, luasan A, ini kan A di sini kan, keseluruhannya A di sini ya. Nah, dengan menggunakan luas persegi panjang. Jadi, tadi misalkan kalau kita ambil N sama dengan 6, artinya ada 6 potongan di sini, yaitu ini potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga, potongan keempat, potongan kelima, potongan keenam. Jadi, ada 6 potong. Nah, kemudian, potongan ini, masing-masingnya kita ambil satu titik sampel, yaitu yang di, satu titik sampel yang ini ya. Nah, ini adalah X1 bar, oh, ini sudah ada notasinya, ini X2 bar, kemudian di sini adalah X3 bar, di sini X4 bar, di sini X5 bar, di sini X6 bar. Nah, dari sini, apa luas persegi panjang ini? Kalau kita lihat kan, luas persegi panjang ini adalah, ini panjang interval ini sebagai lebarnya, yaitu adalah panjang intervalnya, kemudian panjangnya itu adalah, ini kan dari 0, dari sumbu ini, sumbu X ini ya, dari 0 sampai, kalau kita lihat di titik ini adalah, ini adalah FX1 bar, kan. Jadi, kalau kita ambil ke sini, ini adalah FX1 bar. Sehingga ini panjangnya dari 0 sampai FX1 bar. sehingga luas yang ini, luas persegi panjang yang pertama, itu adalah panjang interval pertama, dikalikan nilai FX1 bar. Begitu juga luas yang persegi panjang yang kedua, itu adalah panjang intervalnya, yaitu X2 min X1, yang ini X1 min X0, dikalikan dengan nilai fungsi, di sini kalau kita lihat, ini adalah FX2 bar. Nah, begitu seterusnya yang lain, nah, sehingga hampirannya itu adalah A, ini begini ya, sama dengan yang bergelombang, ini hampirannya, mendekati gitu ya, bahasannya. Jadi, A didekati dengan sigma, kalau kita lihat sigma, penjumlahan dari luas yang ini, tambah luas yang ini, tambah luas yang ini, tambah luas yang ini, tambah luas yang ini. Dengan arti, dengan rumus, berarti kan adalah FX1 bar, ditambah delta, dikali dengan delta XI. Ya, kita bisa lihat bahwa, ini kan, karena, apa namanya, karena tadi kan rumusnya itu delta X, dikalikan dengan FX. Nah, sini, jadinya ini panjang interval ke I, ini adalah nilai fungsi, titik sampel, yang diambil di interval ke I. Kemudian kita jumlahkan dari 1 sampai 6. Ya, kalau potongannya ada sebanyak N, ya 1 sampai N. Kita lihat contoh, misalkan kita diminta hampiri luas, diantara kurva ini, dengan sumbu X. Kurvanya adalah FX3, minima X2, tambah 2X, tambah 8. Pada interval 0 sampai 5. Ya, artinya ini A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 5. Nah, caranya kita potong, misalkan kita mengambil, potongannya ada 5. Nah, misalkan ini kita memotong sebanyak 5. Nah, di sini intervalnya dari 0 sampai 5. Kita potongnya 0 sampai 1,1. Ini interval pertama. Kemudian potongan yang kedua adalah 1,1 sampai 2. Potongan ketiga adalah 2 sampai 3,2. Potongan keempat itu 3,2 sampai 4. Potongan yang keempat itu yang kelima adalah 4 sampai 5. Nah, masing-masing ini kita ambil titik sampelnya. Titik sampel X1 bar-nya adalah 0,5. X2 bar-nya adalah 1,5. X3 bar-nya adalah 2,5. X4 bar-nya adalah 3,6. X5 bar-nya adalah titik ujung yang paling kanan, yaitu 5. Nah, di sini sama seperti tadi. Jadi, nilai F-nya dikalikan dengan panjang intervalnya. Nah, kalau kita uraikan di sini berarti kan ada dari I sama dengan 1 sampai 5. FXI delta XI. Nah, di sini karena di interval pertama titik sampelnya adalah 0,5, maka kita hitung fungsi 0,5 dikali panjang interval. Panjang intervalnya kan adalah 1,1 dikurangi 0. Sehingga ini rumusnya. Kemudian panjang interval yang kedua itu adalah 2 kurangi 1,1. Sehingga luas persegi panjangnya adalah nilai fungsi di 1,5. Kan titik sampelnya 1,5. Dikali dengan 2 kali. 2 dikurangi 1,1. Dan seterusnya yang lain seperti itu. Sehingga kalau kita hitung ini, maka kira-kira nilai hampirannya adalah 2,23,9698. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini hampirannya masih kasar karena ini masih ada daerah bolong yang belum diisi. Yang ini ya. Kemudian di sini juga ada kelebihan luas ya. Ini kelebihan luas, ini kurang, ini ada lebih, ini ada kurang, lebih, kurang, lebih, kurang, lebih gitu ya. Nah, sehingga kita harus, kalau kita ingin hampirannya sangat pas, itu harus kita memperbanyak n-nya ya. Nah, di sini contohnya kan kalau kita lihat, kalau n sama dengan 5 itu masih ada daerah-daerah ini kan tidak tercover, kemudian ini ada lebihnya, dan seterusnya. Ada ini tidak tercover, ada lebihnya, dan seterusnya. Jadi, semakin banyak potongannya, akan semakin halus hampirannya. Kemudian, dari hampiran itu kita bisa mendefinisikan apa itu yang namanya integral tentu. Nah, integral tentu itu misalkan P yang part tadi ya, yang partisi tadi, norma partisi, kata-kata kita definisikan ini double, ini adalah norma partisi, itu kita ambil maksimum dari delta x. Jadi, tadi kan ada beberapa panjang interval. Nah, norma partisinya itu adalah nilai maksimum di antara panjang-panjang interval itu. Nah, di sini maksimum I, kalau ada N interval, maka ini kita ambil mana yang maksimum di antara delta x. Nah, kemudian misalkan F ini terdefinisi pada AB, artinya ada nilai fungsinya ya, pada AB tidak bolong gitu. Nah, maka kita definisikan integral tentu, itu yang biasa kita di SMA kenalnya dalam bentuk begini, yaitu integral yang ada batas atas dan batas bawahnya, itu integral dari A sampai B, itu kita definisikan sebagai, kehampiran tadi, kita ambil limit partisinya menuju 0. Limit panjang norma partisinya menuju 0. Ya, di sini jika ada ya, kalau ada, maka itu menjadi nilai-nilai integral ini gitu. Nah, ini disebut sebagai integral tentu dari F pada interval tutup AB. Nah, ini kalau kita lihat, kalau panjang norma partisinya ini makin menuju 0, yang ini ya, kalau ini makin menuju 0 partisinya, panjang partisinya yang maksimum, maka yang lain juga yang kecil, ya, interval yang lebih kecil dari interval dengan panjang maksimum, itu juga akan menuju 0 kan. Nah, kalau kita membuat dia makin menuju 0, artinya potongannya itu semakin banyak. Jadi, di sini kita potong-potong lagi, potong lagi, potong lagi gitu ya. Jadi, potongannya itu akan semakin banyak di sini. Nah, kalau menuju 0, artinya kan kalau potongannya banyak, itu kan makin kecil-kecil kan potongannya, sehingga norma partisinya menjadi 0. Nah, sehingga bisa kita katakan juga, ini sebagai implikasinya adalah, kalau ini makin menuju 0, itu maka banyak partisinya itu menuju tahingga. Karena kan kalau potongannya makin kecil, maka tentu saja harus banyak potongan yang meng-cover gitu ya. Yang ini ya, kalau ini, kalau cuma ada 6 katakan, maka cuma sebegini, tapi kalau makin kecil-kecil potongannya, maka kan semakin kecil, maka harus semakin banyak potongannya. Nah, sehingga implikasinya adalah di sini, saya kasih tanda panah, kalau dia P-nya itu menuju 0, itu norma P-nya menuju 0, norma partisinya menuju 0, itu sama dengan mengatakan bahwa jumlahnya potongannya itu menuju tahingga. Nah, sehingga contoh perhitungannya integral tentu, misalnya kalau kita diminta menghitung integral tentu dari fungsi X tambah 3, di mana intervalnya min 2 sampai 3. Ya, yang kita lakukan adalah kita partisi interval min 2 sampai 3 ini, menjadi N subinterval dengan panjang sama. Nah, biasanya kalau kita menghitung integral tentu itu, lebih sering kita mengambil panjang intervalnya itu sama. Jadi, ya, jadinya mudah ya, kalau kita membagi dia N interval panjang sama, ya itu sebenarnya tinggal ujung kiri, i ujung kanan dikurangi dengan ujung kiri dibagi N, maka itu akan menjadi panjang intervalnya. Karena kan kita bagi sama rata, jadi panjangnya itu dibagi dengan N. Ya, di sini, seperti saya katakan tadi, ya, karena tidak ada perbedaan delta X1, delta X2, delta X3 sampai delta Xn, kita notasikan dengan delta X, yaitu ujung kanan dikurangi dengan ujung kiri dibagi N, yaitu 5 per N. Ya, ini adalah panjang intervalnya. Nah, kemudian dengan kita punya panjang interval itu kan, X0-nya adalah ujung yang paling kiri, kemudian titik selanjutnya itu adalah ujung kanan dari interval pertama itu adalah ujung kiri ditambah dengan panjang interval, yaitu min 2 tambah 5 per N. Kemudian ujung kanan dari interval kedua, itu adalah min 2, ujung kiri ditambah dengan delta X, ujung kirinya adalah X1, yaitu min 2 tambah 5 per N. Jadi, min 2 tambah 2 kali 5 per N. Dan seterusnya begitu, kalau kita mengambil X, XI itu adalah min 2, kalau kita mengikuti rumusnya itu min 2 tambah I kali 5 per N. Ya, di sini akibatnya nilai FXI itu adalah min 2 tambah I kali 5 per N tambah 3, karena kan ini X tambah I kan rumusnya kan. Kan FX itu ingat, itu adalah X ditambah 3, sehingga X-nya kita ganti dengan ini, maka kita dapat min 2 tambah 5 per N. Atau, kalau disederhanakan jadi 1 ditambah I kali 5 per N. Nah, sampai XN itu adalah min 2 tambah N dikalikan 5 per N, yaitu sama dengan 3. Nah, sekarang kita mengambil titik sampel, titik sampelnya adalah ujung kanan interval, yaitu XI bar-nya adalah XI, ingat, interval-nya itu kan adalah XI min 1 XI, ya, ujung yang kita ambil sebagai sampel adalah, XI bar-nya ini adalah ujung kanan yang ini ya. Dan ini bisa sering kita gunakan begitu, jadi kalau suatu saat disini menghitung, ambil saja penyang interval-nya sama, kemudian ambil titik sampelnya itu di ujung kanan interval, atau bisa saja di ujung kiri interval, mana yang lebih enak digunakan. Nah, ini seperti saya bilang pilihan yang sering digunakan. Nah, A itu dengan menggunakan hampiran tadi, itu adalah ini kan ya, panjang interval, dikalikan nilai fungsinya, disikmakan. Nah, tadi kan karena kita mengambil titik sampelnya adalah XI bar-nya adalah XI, kemudian delta XI-nya itu sama, yaitu delta X, kita masukkan rumusnya, ini FXI-nya, ini panjang interval-nya, maka kita akan punya, setelah kita uraikan ini dengan menggunakan sifat-sifat notasi sigma yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, maka kita akan punya A itu dihampiri dengan rumus ini, yaitu 5 tambah 2 per 5 per 2, dikali 1 tambah 1 per N. Maka dengan menggunakan definisi integral tentu, kita bisa melihat bahwa ini limit partisi menuju 0 ya, seperti tadi, dan seperti saya bilang, limit partisi panjang, norma partisi menuju 0 itu adalah setara dengan, dengan banyaknya partisinya menuju tahinga, sehingga ini limit N menuju tahinga dari ini ya, ya ini kalau kita lihat yang fungsi dalam N itu adalah yang ini, dan kalau limit 1 per N itu, kalau kalian ingat dotasi limit, sifat limit ini adalah 0 ya, sehingga yang tersisa adalah suku 5 tambah 25 per 2 kali 1, yang ini, sehingga ini adalah panjangnya 35 per 2. Nah, kalau kita lihat, contoh ini adalah integral tentu dari fungsi X tambah 3, dari min 2 sampai 3 itu adalah sama dengan A ya, yaitu luas di bawah, luas di antara kurva ini dengan sumbu mendatar, sumbu mendatar ya. Nah, jadi sebenarnya luas A ini adalah, integral tentu ini adalah bisa di interpretasikan secara geometri, adalah luas di antara kurva dengan sumbu X. Jadi, itu, jadi itu sebenarnya, ini itu adalah integral tentu jadinya ya, jadi ini integral tentu dari FX, jadi ini menjadi adalah integral dari A sampai B, FX, DX, ya ini A ya, seperti itu. Nah, itu contohnya, baik, terima kasih, silakan nanti dilihat lagi contoh.